Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tem yang kita ambil dari renungan ini, jangan takut kita lebih berharga dari segalanya. Sahabat rohani yang dikasih Yesus Kristus, seorang pengarang Amerika bernama Julia Ward Howey, dikenang terutama karena puisinya yang berjudul Himne Pertempuran Bagi Republik. Menurut putrinya, Julia pernah mengundang sahabatnya seorang senator Amerika Serikat bernama Charles Humner untuk menemui seorang aktor muda yang sedang naik daun. Namun, sahabatnya itu menolak undangan tersebut dan berkata, untuk apa saya menemuinya? Tidak ada gunanya memperhatikan orang lain. Julia kemudian menulis buku hariannya. Demikian, Bukankah ini merupakan kabar sukacita bagi kita orang percaya. Tuhan masih sudi memperhatikan kita semua. Bahkan sesungguhnya Bapak Surgawi memperhatikan kita masing-masing melebihi perhatiannya terhadap makhluk hidup lainnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saya bertanya, apakah kita mengetahui semua hal tentang diri kita masing-masing? Apakah Anda tahu berapa jumlah rambut di kepala kita? Tentu tidak ada seorang pun yang tahu. Dunia ini adalah sesuatu yang banyak misteri. Kita banyak tidak tahu. bahkan dalam diri kita juga banyak yang tidak pernah kita tahu. Nas kita berkata, bahkan kepala kita pun terhitung jumlahnya oleh Tuhan berapa rambut yang kita punya. Ayat ini adalah sebuah metafora, penggambaran yang sangat indah. artinya bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita diketahui oleh Allah sangat detail. Bahkan hal-hal kecil sekalipun yang tidak kita ketahui semuanya terbuka di hadapan Allah. Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Bapak kita adalah orang yang mencintai kita lebih dari kita mencintai diri kita. Hal ini menunjukkan betapa tingginya Allah memandang dan menghargai kita sebagai individu manusia. Bahkan kita dikatakan sebagai mahkota ciptaan Tuhan dalam kejadian satu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak kita adalah seorang gembala yang baik dan penuh cinta kasih. Dia rela meninggalkan 99 ekor dombanya di tempat yang aman dan terlindung dengan penuh pengorbanan pergi mencari satu ekor domba yang tersesat. Lukas 15 kita harus memahami betapa besarnya cinta kasih Allah bagi seekor dombanya yang tersesat. Meskipun kita telah banyak berbuat dosa, meskipun kita telah menyimpang dari jalan Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak lagi menerima cinta kasih Tuhan. Kristus satu-satunya manusia yang tidak berdosa di dunia ini telah mati bagi kita demi menyelamatkan kita yang berdosa. Kasih Tuhan dinyatakan melalui sebuah tindakan bukan karena kita lebih dahulu mengasihinya tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Satu Johannes 4 Kita dapat menerima keselamatan sejati hanya dengan percaya kepada Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus pesan renungan ini bagi kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melihat selalu mengawasi kita mata dan telinganya ada di mana-mana ia menunggu saat kita membutuhkan pertolongan daripadanya ia akan datang menolong saat kita tersesat apakah kita percaya bahwa Tuhan yang mengatakan dia tidak akan pernah melupakan kita apakah kita percaya bahwa kita selalu jauh lebih berharga di matanya dibanding miliaran burung-burung pipit apakah kita percaya bahwa kita selalu dirawat oleh Tuhan bahkan sehelai rambut pun di kepala kita dapat dihitung tidak boleh jatuh Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan apakah kita penuh dosa dan tidak percaya akan masa depan yakinlah Saudara-saudaraku akan janji kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa dan amat dasyat sang pemeliharaan yang agung itu akan senantiasa memperdulikan kita bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun dalam hidup kita jangankan keluhan kita jangankan air mata kita jangankan sakit penyakitmu jangankan beban-beban hidupmu pergumulanmu ekonomimu keluargamu pekerjaanmu bahkan semua pengorbananmu semua cinta kasihmu semua kebaikanmu dan kesetiaanmu Tuhan tahu semua dan dia boleh menghitungnya satu persatu dan dia akan membalaskan dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan karena Tuhan adalah sangat luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan rambut di kepalamu satu pun yang jatuh diketahui oleh Tuhan Tuhan mahatau dan Tuhan maha baik percayakan sepenuhnya hidupmu kepadanya karena Anda saya dan kita semua sungguh sangat berharga di mata Tuhan Tuhan memberkati kita Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati